Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, Indonesia punya banyak dan beragam sekali tradisi lokal, baik dari masyarakat pegunungan, agraris, dan yang satu ini masyarakat pesisir. Tradisi ini sudah ratusan tahun dijalankan para nelayan Jawa Timur, terutama mereka yang memelihara ayam betina. Nah, tradisinya pun begitu menarik sampai bisa menarik wisatawan. Pemirsa, inilah dia tradisi ayam sap-sap di Situbondo, Jawa Timur. Sekitar 300 meter dari bibir pantai dengan menaiki perahu tradisional, warga pesisir Situbondo ini melepas ayam betinanya dari tengah laut ke arah pantai. Ayam pun terbang sejauh mereka bisa mencoba mencapai daratan, yang berhasil terbang dengan jarak paling jauhlah yang berhak menyendang gelar juara. Inilah tradisi lokal ayam sap-sap. Kali ini, ayam sap-sap digelar di pantai wisata Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Ayam sap-sap dikenal sebagai tradisi masyarakat pesisir Jawa Timur dan berusia sudah ratusan tahun. Diperkirakan tradisi ini dimulai dari kawasan Madura. Tak heran kata sap-sap diambil dari bahasa Madura yang berarti terbang. Ayam untuk tradisi ini pun tidak boleh asal. Harus ayam betina, berbulu rapat dan halus, serta bentangan sayapnya besar. Di Situbondo, warga mengandalkan ayam persilangan jenis KT dengan ayam kampung, sehingga didapat ukuran badan yang ideal. Tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Ayam pun harus berusia minimal satu tahun. Ya, karena ini mas, sayapnya yang lebar, dengan badannya yang kecil, terpakai jamu-jamu khusus juga mas. Apa jamunya? Telur, kunyit, itu mas. Ini sekitar 200 meter mas. Gelaran tradisi lokal seperti ini pun kini bisa menjadi daya tarik wisata, karena atraksi yang sangat menarik. Biasanya kan yang terbang, yang diperlombakan itu kan burung ya, burung darah gitu. Dan ini yang dilihat pertama kali, pertama kali ini lihatnya juga uniknya, ayam sih yang diterbangkan itu unik banget. Untuk ayam yang dipertandingkan ini, sebenarnya tidak dilatih secara khusus. Ayam-ayam betina hanya perlu perhatian ekstra, seperti dijemur di bawah mentari pagi setiap hari, dan diberi jamu penambah stamina agar pergerakan kiang lincah. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AINES melaporkan.